0,50 persen ini perkembangan atau update terakhir di pukul 15.08 untuk pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024 Ritwan Kamil dan Suswono 39,62 persen sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrikun dan Kunwardana 10,58 persen dan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno dengan hasil unggul sementara 49,80 persen data yang masuk sudah 44,20 maksud kami 45,50 persen ini terus bergerak saudara mengingat memang terus berkembang terus dilakukan sampel-sampel dari mini war room yang ada di Jakarta di Jawa Tengah, di Jawa Barat, juga di Jawa Timur terus diolah oleh teman-teman Litbang Kompas dari sampel suara yang tersebar di ratusan TPS kehati-hatian menjadi kunci dari hal yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas mengingat angkanya juga terus berkembang kita lihat dari hasil hitung cepat Litbang Kompas data yang masuk sudah 46,75 persen di waktu 15.09 kita lihat ini untuk pasangan calon nomor urut 1 Acep Adang Ruhia dan Gitalis Dewi Natarina 10,81 persen berlanjut ke pasangan calon nomor 2 JJ Wira Dinata dan Ronald Suraperaja 9,80 persen serta pasangan calon nomor 3 Ahmad Syeku dan Ilham Habibi dengan perolehan sementara 17,72 persen sementara pasangan calon nomor urut 4 di Pilkada Jawa Barat Deni Mulyadi dan Erwan Setiawan 61,67 persen Jawa Barat inilah hasil sementara di pukul 15.09 kita akan pantau seterusnya masih di Pilkada 2024 kita bergerak ke Jawa Tengah data yang masuk sudah 58,75 persen artinya lebih dari setengah per jam 15.10 kita lihat untuk pasangan calon nomor urut 1 39,31 persen diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mendapatkan 60,69 persen sekali lagi kami katakan bahwa ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas suara unggul yang mengedepankan kehatian yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas mengambil sampel dari ratusan TPS yang diberikan di mini warung kemudian dikirimkan ke pusat di Jakarta untuk Jawa Timur saudara Anda bisa lihat data yang masuk sudah lebih dari 50 persen tepatnya 56,25 persen di pukul 15 lewat 11 menit kita mulai dari pasangan calon nomor urut ada 8,96 persen untuk Lulu Nur Hamida dan Lukmanul Hakim kemudian Khofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan 58,42 persen serta Tri Rizma Harini dan Zahrul Azhar Asumta ini mendapatkan 32,61 persen Jawa Timur sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah yang paling ditunggu Jakarta juga sudah diumumkan oleh Litbang Kompas hasil hitung cepat atau suara unggul sementara analisanya saya akan mengundang peneliti senior Litbang Kompas kita akan bergabung juga untuk melihat bagaimana hasil rata-rata tadi sudah di atas 50 persen ada yang sudah 50,8, ada 56 persen Bang Bes ini adalah, saya rasa ini adalah gestur yang tepat untuk menyambut semua perhitungan sementara dari rekan-rekan hasil hitung cepat Litbang Kompas yang paling dinanti termasuk saya warga Jakarta ini adalah hasil sementara Pilkada Jakarta 2024 ini bagaimana dari hasil yang sudah diolah teman-teman dari Litbang Kompas dari pagi hingga akhirnya TPS ditutup kemudian sekarang sudah pukul 15 lewat 11 kita mulai dari Jakarta terlebih dahulu ya Bang Bes ya boleh, bagaimana kita melihat angka-angka yang sudah didapatkan per pukul 15 lewat 12 ini mulai dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 analisa seperti apa yang bisa Anda berikan kepada kita? kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1 Ritwan Kamil dan Suswono Bang Bes Nitya, kalau kita lihat di Jakarta memang suara yang sudah masuk mencapai 50% bahkan bertambah 50,25% dan ini sudah bisa kita katakan dari sisi perolehan masing-masing sudah terlihat ada perbedaannya tapi kita belum bisa menyimpulkan kita lihat pertama Pak Ritwan Kamil disini mencapai 39,52% kemudian Dharma Pangrekun 10,37% dan Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno ini leading 50,11% unggulnya memang kita bisa melihat ya bagaimana perbedaan yang ada ya ya perbedaannya kan kalau kita lihat antara nomor 1 dengan nomor 3 ini kan sekitar 10% itu dalam quick count, dalam hitung cepat perbedaan sampai 10% itu sudah tergolong perbedaan yang cukup signifikan dengan demikian kelihatannya dari sini pemisah juga bisa lihat bahwa posisi dari Pramono Anung dan Rano Karno ini memang benar-benar berada di posisi atas sudah bisa dikatakan memang suara unggul sementara diberikan kepada pasangan calon nomor 2-3 untuk Pramono Anung dan Rano Karno karena ini sudah pukul 15 begitu ya sudah pukul 15 dan kita bisa yakinkan disini juga dari sisi reliabilitasnya apa itu reliabilitas Nita? jadi kita semuanya dari hasil yang kita dapatkan ini dari 400 sampel yang masuk 50% berarti 200 TPS yang sudah masuk kira-kira seperti itu dari 400an ya? ya dari 200 TPS itu kita belah 2 100 TPS dan 100 TPS dan kita lihat hasilnya sama atau tidak dia nah ini salah satu uji yang kita sebut uji reliabilitas untuk menyatakan handal gak hasilnya? reliabilitasnya untuk menguji bagaimana hasilnya ini bisa diadalkan atau tidak? benar, terjadikah akan perubahan lagi lebih jauh setelah kita lihat antara sampel yang 50% tadi di belah 2 hasilnya sebenarnya kalau kita lihat itu tidak menunjukkan suatu perubahan yang besar jadi korelasinya sangat kuat sekali yang menunjukkan antara wilayah 100 sampel dengan 100 sampel dan di cross hasilnya gak jauh dari apa yang ada disini juga apalagi 200 yang sudah mencapai tadi 50,50% dan kedepannya pun juga ketika dia mencapai 60%, 70%, 80% sampai berakhir pun juga itu akan terlihat bagaimana reliabilitasnya itu berjalan menarik bagaimana Bang Bes mengatakan bahwa ini selalu harus di cross check karena kan kalau sedang menanti begitu ya saya yakin masyarakat punya pilihan masing-masing semua harus sabar tapi kan semua harus kemudian menerima nanti apapun hasilnya tapi bagaimana kemudian Litbang Kompas terus mempertanggungjawabkan hasilnya karena ini kan menit demi menit seberapa jauh ini kemudian akan bisa berubah ketika datanya sudah masuk 50,75% sekarang ya naik lagi 50,75% ya artinya sudah lebih 200 TPS yang masuk ke sini nah kenapa kita katakan bahwa secara hati-hati terus-penerus kita cermati jangan-jangan sebaran yang dapat pada saat ini adalah di wilayah-wilayah kantong betul dari dukungan salah satu calon ya karena ini kan memang tersebar secara acak begitu ya secara acak benar bisa saja menumpuk pada satu wilayah atau lebih dulu dihitung di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain tapi dengan melihat tadi yang saya katakan reliabilitas itu terlihat handal ya artinya ini berjalan secara acak dan benar-benar berjalan secara reliable ya dapat dikatakan handal dari waktu ke waktu dari sampel ke sampel dan kira-kira sampai pada akhirnya di posisi 100% yang akan terjadi adalah coba kita lihat berubah jauh nggak dengan hal ini gitu kan oke harapannya sih memang kehatian ini yang akan membuat kita selalu on the right track begitu kan ya bang persis sekali kalau saya lihat ini kan adalah page utama atau halaman utamanya halaman utama dari hitung cepat di bangkompas kita lihat ada beberapa di sebelah kiri ini ada sebaran sampel kemudian juga perbandingan dengan pilkada sebelumnya dan ini di bawah menarik adalah hitung cepat ada perolehan suara dan tingkat partisipasi kemudian yang tadi Anda katakan realibilitas begitu ya sejawaban kemudian tiga faktor ini biasa digunakan untuk me-cross dan mendapatkan hasil yang benar-benar terverifikasi khususnya untuk di Jakarta lah kita punya tiga calon disini soalnya bukan hanya dua nah kalau kita bicara dari segi sebaran sampel misalnya kalau kita klik disana dan kita tampilkan sebaran sampel yang diambil dalam pilkada Jakarta ini yang sebanyak 400 dari seluruh wilayah di DKI Jakarta ini itu terlihat sekali sebarannya sebegitu merata di wasim-wasim wilayah dan ini memang merepresentasikan dari masing-masing kekuatan ataupun individu yang menjadi pemilih di wilayah itu itu satu faktor makanya kita penting untuk melihat bagaimana sebaran sampel disini itu faktor pertama kemudian yang kedua disini juga kita lihat juga ada yang kita nah ini yang disebut dengan realibilitas oke ini yang Anda katakan tadi ya ada dua garis disini bisa dijelaskan bank base apa arti dari garis merah mengacu kepada pasangan calon nampaknya nih ya jadi Nitya dan ini ada dua jenis ada dua jenis grafik yang kalau kita lihat apa bedanya sama kan nah saya jelaskan disini pertama grafik yang disini adalah grafik menunjukkan ketika sampel kita belah dua tadi masuk berapa? 50% sudah 51% sudah 51% kalau kita cek disitu artinya sekitar 210 kira-kira segitu 210 sampel atau 220 sampel TPS yang masuk dari 220 sampel TPS yang masuk itu kita belah dua yaitu satu grafik yang ada disini ya seratus sekian sampel dan yang satu lagi ada disini fungsinya untuk kemudian di cross fungsinya untuk kita lihat polanya jam tiga tidak boleh ada perhitungan dan kita mulai diumumkan di pas jam tiga ini kan sebenarnya seperti itu jam tiga tadi pas pada saat pengumuman kita sudah buka posisinya sudah ada di atas nah coba kita cermati apa yang namanya merah ini ini adalah suara yang diperoleh dari pasangan nomor tiga oke diberikan warna khusus supaya mampu membedakan dengan cepat begitu ya iya persis sekali dan kalau kita cek dengan yang disini ini sama dia paling atas juga ya yang kedua ini pasangan nomor satu Arituan Kamil dan Suswono ini pun juga begitu dan yang ketiga ini adalah pasangan dari nomor dua kita bisa lihat sama ya kalau kita tarik garis lurus ke sebelah kiri ini masih di angka 10 sama di 10 sama artinya dua perbandingan grafik yang ditujukan untuk membandingkan artinya berjaga-jaga ternyata sama dan ini kita lihat nih di detik-detik pertama tadi pas pada saat dibuka pukul 13 kan sudah memberikan perhitungan dari masing-masing daerah tapi belum boleh mengumumkan nah coba lihat sampel di TPS-TPS pertama yang masuk relatif tidak stabil ada perubahan makin naik yang disini makin naik yang disini turun yang disini turunnya sedikit tetapi hanya sebentar saja sampai dengan hanya sekitar 20 TPS dia berjalan ke PN600 karena ini masih pengolahan ya Bang Bes ya artinya dari pukul 13 ketika pasnya TPS ditutup sampai menuju ke 14 ini memang masih fluktuasi masih mengolah data masih mengolah data dan belum stabil sampel itu tapi setelanjutnya kita lihat lurus dalam sejarah survei yang kami lakukan atau quickon yang kami lakukan kalau sudah kita melihat seperti ini kita bisa meyakinkan bahwa tidak ada banyak perubahan-perubahan lagi sampai dengan ke depan dari segi posisi dari kemenangan dari masing-masing calon out of curiosity apa yang terjadi kalau katakan saja di antara dua grafis ini di pukul 15 mungkin ya ini masih terjadi perbedaan antara grafik yang pertama dengan grafik yang kedua apa yang memungkinkan hal itu terjadi dan apa yang akan dilakukan artinya disitu belum stabil belum stabil yang dimaksud disini setiap TPS yang masuk dan kita catatkan hasilnya dan kita tampilkan disini itu masih merepresentasikan wilayah-wilayah yang belum bisa kita generalisasikan ke Jakarta oh oke nah kalau seperti itu tunggu jangan cepat-cepat sabar sabar apalagi ini kan kompetitif persaingannya beda loh kalau kita lihat dengan wilayah lain yang sudah nyata hasilnya di Jawa Barat Jawa Tengah kemudian Jawa Timur itu semuanya sudah nyata hasilnya kalau nanti kita lihat kita cek ya kita akan bandingkan setelah ini nanti ya tapi Jakarta memang luar biasa dan ini punya implikasi juga ke depannya artinya kalau memang ini akan terus berlangsung seperti ini biasanya seperti itu tentu saja apakah yang akan berjalan nanti bisa dimenangkan jelas oleh pasangan nomor jadi tidak mungkin tidak mungkin karena ini sudah disusun dengan sistem kehati-hatian artinya dan terus di crosscheck tidak mungkin ketika kita lihat ini sudah menunjukkan ada garis lurus begitu ya di tengah-tengah akan ada fluktuasi lagi itu biasanya tidak terjadi kalau dalam sejarah penyelenggaraan KUIKON kami tidak pernah kami mengalami seperti itu kalau terjadi artinya apa proses sampel yang kita lakukan goyang istilah kita atau yang kedua ada wilayah-wilayah memang yang disitu terjadi penumpukan penumpukan pilihan pada salah satu calon sehingga ketika masuk di wilayah tersebut oh ini wilayah kandang nih misalnya oh wilayah kubu kemenangan pasangan A wilayah kubu kemenangan pasangan B sehingga kemenangan anggapnya signifikan dan bisa mengubah benar dan ini belum bisa masuk karena ada sesuatu kendala di sana sehingga mereka melaporkannya belakangan tapi ketika lapor masuk berbarengan banyak TPS semacam kayak diberikan satu blok begitu ya sehingga mengubah tatanan begitu mengubah tatanan sehingga goyang di sini tapi kalau di sini kelihatan sekali kelihatannya stabil jadi walaupun kita tetap harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU tapi kita bisa lihat dari apa yang didapatkan teman-teman dari Litbang Kompas hitung cepat pukul ini saya sudah update kembali 15.23 artinya sudah kurang lebih 20 menit setelah tadi Litbang Kompas mengumumkan oke kita akan umumkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas karena garisnya sudah stabil kalau kita lihat tingkat partisipasinya apakah juga sudah bisa dikatakan stabil di pukul 15 ini Bang Bes kalau tadi kan mengecek bagaimana perbandingan antara dua grafis realibilitasnya begitu ya kalau kita cermati sekali lagi apa yang terjadi di Jawa di DKI Jakarta ya kalau melihat dari tingkat partisipasinya ini pun juga sudah memberikan gambaran bagaimana partisipasi politik ataupun ketika seseorang memilih di Jakarta itu seperti apa besarannya kelihatannya kalau dari data yang kita tampilkan di sini data masuk sekitar 59% sudah hampir 60% ini kemudian tingkat benar tingkat partisipasinya kalau kita cermati di sini itu ada sekitar berapa persen ini suara yang belum nah itu mencerminkan sekali bagaimana sebenarnya hasil yang terjadi di wilayah Jakarta ini sendiri jadi kalau katakan saja tadi 51% sudah bisa masuk begitu ya suaranya sudah bisa diolah memberikan titik-titik atau garis lurus ini garis lurus ini sudah 60,25% saya revisi ya untuk Jawa Barat ternyata data yang masuk sudah 60,25% saya akan meminta Mbak Besian untuk memberikan kepada kami mengumumkan hasil hitung cepat Lidbang Kompas tapi untuk Jawa Barat silahkan ini warga Jawa Barat ini sudah sudah kemudian menanti ya walaupun saya tetap mengimbau untuk Anda sabar menunggu hasil resmi KPU tapi kita juga akan lihat bagaimana hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Lidbang Kompas dengan penuh kehati-hatian dengan sampel yang diambil dari ratusan TPS kita coba akan lihat Bang Bes silahkan ya Nitya dan juga pemirsa di Jawa Barat kalau kita lihat hasil hitung cepat yang dilakukan terhadap para pemilih ataupun dalam pilkada di Jawa Barat kali ini tampaknya hasilnya sudah sedemikian kuat sekali yang tertampilkan di sini bagaimana Pak Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu memimpin dengan proporsi sekitar 61,62 persen ya dengan data masuk sekitar 62 persen di sini dan ini berbeda jauh dibandingkan dengan Jakarta tadi dibandingkan dengan apa yang terjadi di masing-masing wilayah lainnya 61,55 persen untuk pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan sementara kalau kita lihat juga dari 62,50 persen data yang masuk ini sudah didapatkan dari Litbang Kompas untuk pasangan calon nomor urut 1 2 dan 3 boleh dijelaskan Bang Bes kita lihat bersama juga mulai dari mungkin paslon nomor urut 1 seperti ya ini kita sudah tampilkan juga di studio 1 Kompas TV kita akan perlihatkan boleh ya paslon nomor 1 ini kalau kita cermati dengan hasil yang ada tampaknya sedemikian jauh perbedaannya dengan pasangan pemenang kira-kira kalau kita katakan pemenang saat ini juga unggul saat ini 61,48 dibandingkan dengan 10,49 nah nomor 1 ini kalau untuk menyusul lagi berkali-kali lipat perlu oleh karena itu dikatakan hampir mustahil dia unggul dibandingkan karena ini memang komposisi yang berbeda dengan Jakarta kalau Jakarta kan 3 pasangan calon sementara ini 4 artinya memang mau tidak mau akan lebih tersebar begitu ya akan lebih tersebar nah kemudian yang kedua pasangan nomor 2 ini apalagi 9,48 ini apalagi perbedaannya dibandingkan dengan pasangan nomor 4 itu jauh sekali nah yang menarik justru pasangan nomor 3 yaitu Pak Ahmad Saiku disini 18,7 dan 18,7 dalam quick on kami dibandingkan dengan 61 sebenarnya kalau kita lihat dari hasil survei ini sebenarnya survei-survei sebelum pemilu lalu ini memberikan gambaran yang hampir sama bagaimana saat itu sudah jelas sekali pasangan nomor 4 itu leading oke unggul begitu ya unggul dengan hasil sekitar 65% jadi sebenarnya kalau 65% dengan katakanlah sekarang 15 27 begitu ya 61,46% Aman untuk mengatakan bahwa untuk sementara hasil hitung cepat Lidbang Kompas mengatakan pasangan calon nomor urut 4 unggul di Jawa Barat ya kita bisa yakinkan disini bahwa memang pasangan nomor 4 itu unggul di Jawa Barat dengan hasil sekitar 60-an persen tadi apalagi karena suara yang sudah masuk ini 64% begitu ya dari total 100% TPS yang kita cermati di Jawa Barat oke kalaupun memang angkanya bisa berubah ya terutama untuk koma-komanya begitu ya kita lihat disini kan kalau pasangan nomor 1 10,44 mungkin bisa berubah 9,46 bisa berubah 18,60 bisa berubah tapi tetap gapnya begitu jauh dengan 61,50% sudah stabil sudah stabil kenapa demikian ada dua alasan yang pertama hitung cepat ini menggunakan margin of error 1% plus minus 1% artinya kalau nomor 4 ya pasangan nomor 4 yang kita katakan unggul disini dengan 61,5% hasilnya kemungkinan tidak akan jauh dari 61,5 plus 1% atau 61,5 dikurangi 1% jadi sekitar 60 sampai dengan 62 62,50% dia berada di sekitar situ coba bayangkan dengan pasangan-pasangan yang lain apakah mereka mampu bisa untuk menambahkan atau mengejar dengan hasil itu 50% padahal margin of error 1% terlalu jauh kemudian yang kedua kita lihat juga sekali lagi reliability seberapa stabilnya masing-masing yang ditampilkan oleh pasangan ini kan sudah stabil tadi semuanya juga seperti yang terjadi di Jakarta kenapa stabil dalam posisi sekitar 64% TPS yang sudah dikumpulkan dan perubahan-perubahannya tidak terjadi jauh lagi di situ itu yang kita katakan sudah handal hasil ini dengan plus minusnya 1% kita yakinkan bahwa pasangan nomor 4 meninggalkan pasangan-pasangan lainnya sedemikian signifikan oke kalau tadi kan Jakarta sudah Bang Bes jelaskan juga bagaimana mencoba untuk menakar realibilitasnya tapi kalau Jawa Barat nampaknya memang sudah bisa dikatakan aman stabil dikatakan ini sudah unggul saya penasaran dengan dua wilayah lainnya ini kan juga cagup-cawagup yang bertarung kan juga luar biasa sekali begitu kompetitif saya ingin lihat kemudian di Jawa Tengah terlebih dahulu bagaimana Bang Bes kita lihat bersama-sama kami akan tampilkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas untuk wilayah Jawa Tengah ada dua pasangan calon di situ Andika Perkasa Hendra Prihadi dan juga Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun kalau kita lihat wah ini bergerak terus begitu ya memang ini disusun untuk kemudian menyesuaikan dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas apa yang bisa analisa apa yang bisa Anda bagikan kepada kami Bang Bes ya kalau kita lihat di Jawa Tengah kembali lagi ini menunjukkan suatu situasi yang memang kita cermati dari awal agak sedikit berubah ya ketika kita cermati di bulan lalu posisinya masih bersaing ketat tipis sekali tipis sekali nah rupanya saat ini terjadi suatu perubahan atau tambahan yang sedemikian signifikan bagi pasangan nomor dua nomor urut dua dan disini mendapatkan 59,94 ya ini suatu perbedaan yang cukup jauh ya signifikan ya sangat signifikan dibandingkan dengan pasangan nomor satu disini dan disini pun kita yakinkan juga sama seperti tadi yaitu dengan mengelihat margin of error plus minus 1% ditambah lagi dengan reliabilitas dari masing-masing wilayah ataupun TPS yang sudah terkumpul Nitya kita bisa yakinkan disini kembali bahwa pasangan nomor dua memang berada dalam posisi yang cukup signifikan karena kan kalau kita lihat kan ini sebenarnya suara yang masuk sudah 74% sebenarnya lebih daripada apa yang kita lihat tadi bersama-sama di Jawa Barat Jawa Barat yang masih 60% ini sudah 74% Anda bisa katakan bahwa suara unggul ini sudah stabil kita simak bersama sudah stabil kita yakinkan berdasarkan pengalaman berdasarkan juga hasil kajian-kajian kami sebelumnya dan melihat grafiknya sudah cocok begitu ya sudah cocok itu semuanya kita kayakinkan bahwa nomor dua unggul unggul oke unggul dalam hitung cepat Litbang Kompas 40,32% untuk pasangan calon merurut 1 di Jawa Tengah untuk urut nomor 2 59,68% kita akan lihat bagaimana di Jawa Timur kita sudah membuat masyarakat Jawa Timur menunggu sampai akhir ini katakan Niti ya kenapa sampai akhir kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana hasil hitung cepat Litbang Kompas suara unggul di Jawa Timur 1, 2, dan 3 silahkan ini bergerak maju sesuai dengan hasil yang diolah oleh Litbang Kompas nomor 2 nampaknya melaju dengan cepat ini ya benar sekali dan ini pun juga mengkonfirmasikan hasil-hasil survei sebelumnya Bagaimana dari hasil-hasil sebelumnya pasangan nomor 2 ini selalu berjarak jauh dibandingkan dengan nomor 3 maupun nomor 1 dan kali ini menunjukkan terbukti hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan nomor 2 memperoleh 58,43% plus minus 1% ya jadi ini lagi-lagi stabil angkanya saya bisa katakan bahwa ini unggul sementara di 58,43% bagi pasangan calon nomor 2 di Jawa Timur ya Bang Besi ya benar sekali dan ini sudah stabil dan kita yakinkan Jawa Timur selesai karena sudah 70% yang masuk suaranya 70% mirip dengan Jawa Tengah selesai juga dari sisi perolehan dan Jawa Barat juga dengan jarak yang sebenarnya jauh selesai yang dinanti adalah Jakarta bagaimana dengan hasil hitung cepat lead Bank Kompas dari Jakarta tetaplah bersama kami di Suara Unggul Kompas TV independen terpercaya sungguh bangga bertanah air Indonesia alamnya kaya selamat menikmati 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 Berita terkini mengenai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga bisa dipastikan datanya sudah stabil dan kita bisa lihat kalau dari perolahan suara tadi ada di angka... Untuk sementara pasangan calon nomor 1, 2, dan 3? Ini masih di angka 68,75 hingga pukul 15.30 tadi. Saya lihat bagaimana Anda mendiskusikannya dengan begitu seksama oleh penredaksi dengan harian kompas dan kompas.com. Ini menunggu rilis dari kawan-kawan litbang kompas untuk bisa memastikan bahwa angka ini stabil dan bisa dideklarasikan misalnya. Tapi perolahan angkanya adalah... Tapi perolahan angkanya adalah... Ini kita lihat kan memang sengaja teman-teman kompas Sivi mendesain supaya pergerakannya sesuai dengan hasil hitung cepat dari lipat kompas. Kita mulai dari... Ini suara masuk berapa? 71... 71,50 persen. Sorry, 73,50 persen. Artinya sebenarnya semakin kuat begitu ya, semakin stabil. Dari 400 sampel data yang dijadikan... TPS ya? Ya, TPS ya, betul. Kalau kita lihat ini sengaja dibedakan memang warnanya begitu ya. Kalau kita lihat dari pasangan calon nomor urut satu dulu, Mas Yogi, kita lihat dari pasangan calon nomor urut satu berwarna biru. Biru, Ridwan Kamil Suswono. Angkanya? Kita lihat 40,21 persen. Dan nomor dua ini yang menurut saya kejutan. Darmakun? Darmakun, pasangan independen. Kenapa? Karena sepanjang survei sebelum ada kwikon hari ini atau hitung cepat hari ini, angkanya di kisaran 3 sampai 7 persen. Ini 10,48 persen? Ini 10,48 persen. Dan kalau kita melihat pasangan nomor urut tiga, Pramono, Anung, dan Rano Karno, 49,31 persen. Artinya apa? Kalau kita bisa sebutkan bahwa ini angkanya stabil di atas 70 persen. Dan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor dua tahun 2024 tentang pemerintahan daerah khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur terpilih harus memperoleh suara 50 persen persatu. 50 plus satu. Yes, artinya apa? Artinya melihat dari konfigurasi angka hitung cepat ini, bisa dibilang tidak ada satupun yang mencapai 50 persen plus satu. Belum ada yang memenuhi syarat. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar, kemungkinan besar, Pilkada, Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Dan bisa dibilang, Nitya, bisa dibilang, ini pasangan nomor urut dua itu merusak pesta nomor satu dan tiga. Dalam konteks mencapai 50 persen plus satu. Oke, karena yang tadinya hanya di elektrisis 3 persen, ini sekarang menjadi 10,48. Jadi artinya kemungkinan besar ada dua pasangan calon yang diambil masuk ke 10,48 persen ini. Seandainya masih di kisaran 3 sampai 7 persen seperti halnya survei-survei sebelumnya. Pasti ada yang dapat? Pasti ada salah satu yang bisa menembus 50 persen persatu. Ini yang, ya selalu ada kejutan, tetapi sekali lagi Nitya, jangan lupa bahwa ini adalah hasil hitung cepat yang menggunakan sampling, tetapi juga dengan metodologi yang hati-hati. Betul. Pada akhirnya kita tetap harus menunggu ketetapan dari KPU. Tetapi, safe to say, untuk sekarang paling tidak dari hasil hitung cepat. Lidbang Kompas, Anda sebagai pemimpin redaksi Kompas TV, sudah berdiskusi dengan pemimpin redaksi harian Kompas dan juga Kompas.com. Bisakah kita mengatakan bahwa artinya Jakarta untuk saat ini akan melaju ke putaran kedua? Ya, dengan mengacu pada data atau sampel data yang masuk 70 persen, di atas 70 persen, dengan capaian angka dari paslon 1, 2, dan 3, belum satu pun yang menembus 50 persen persatu, bisa dipastikan bahwa Jakarta akan masuk ke putaran kedua untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oke, apalagi ini sudah 15.44, sudah masuk 75,25 persen data yang masuk bertambah, walaupun oke lah, tadi kan marginnya dikatakan oleh Bang Besen sebagai peneliti senior Lidbang Kompas, margin errornya hanya 1 persen. Kalau pun 1 persen, bisakah kemudian ini dipasangkan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, karena kan mereka 49,45 persen, tetap tidak memenuhi 50 plus 1 artinya? Ya, kan kalau sudah di atas 70 persen rasanya tidak akan ada perubahan signifikan, kalaupun data masuk atau sampel masuk sudah sampai 100 persen. Itu yang kemudian tadi saya bisa menyampaikan bahwa hampir dipastikan, bisa dipastikan bahwa Pilkada Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Oke. Karena mengacu ke Undang-Undang No. 2 tahun 2024, bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih harus mencapai, memperoleh suara 50 persen plus 1 artinya. Saya mencoba membayangkan bagaimana tadi Anda sebagai Pemret Kompas Sivi, kemudian juga berdiskusi dengan seksama dengan Pemret dari Harian Kompas dan juga Pemret Kompas.com, Anda terus memastikan bahwa, oke lah, Litbang Kompas punya hitung cepat, tapi kita kan tetap harus menunggu hasil resmi di KPU. Bahwa hitung cepat adalah bagian dari cara untuk mengawal demokrasi hasil pemilu, tetapi bagaimanapun secara formil, secara ketentuan Undang-Undang, tetap harus mengacu kepada ketetapan KPU, Provinsi, Kabupaten, Kota, setelah melalui sejumlah rangkaian Pilkada nanti. Tapi paling tidak ada suatu prediksi begitu ya, bahwa ini akan berlanjut ke putaran kedua, masyarakat Jakarta akan menggunakan hak mereka untuk yang kedua kali di Pilkada Jakarta, karena 40,10%, 49,43% ini tidak bisa dikatakan siapa yang unggul untuk sekarang dan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Sekali lagi, ini mengacu kepada ketentuan Undang-Undang bahwa syarat untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih di daerah khusus Jakarta itu harus 50% persatu. Sementara angka hitung cepat, sekarang sudah sampling masuk lebih dari 76%, 40,14% untuk pasangan nomor urut 1, 10,44% untuk pasangan nomor urut 2, dan 49,44% untuk pasangan nomor urut 3 di Jakarta. Inilah bukti dari demokrasi? Iya. Betul. Dan saya tadi bilang kejutannya justru datang dari nomor urut 2. 10,43% tadi. Jadi di dalam ruangan kita guyon, oh ini yang merusak pesta untuk 1 dan 3, menembus 50% persatu adalah nomor urut 2, karena di range survei itu hanya di kisaran 3-7%. Tapi itulah. Itulah demokrasi. Demokrasi. Itulah indahnya demokrasi. Jadi paling tidak warga Jakarta kalau melihat hasil hitung cepat Lidbang Kompas bisa bernapas lega untuk sementara karena sudah ada bayangan tetapi tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU. Jadi ini kata-kata yang tepat adalah unggul. Unggul. Tapi kita tetap menunggu. Secara hitung cepat. Betul. Secara hitung cepat ini adalah unggul. Pengumuman resmi adalah satu-satunya hasil yang harus Anda ikuti. Warga Jakarta. Kami masih akan kembali dengan pantauan langsung karena biasanya kalau sudah hasil hitung cepat seperti ini keluar, ini akan muncul respon dari para pasangan calon menanggapi hasil hitung cepat terutama dari Lidbang Kompas. Terima kasih. Pak Prat, Kompas TV Mas Yogi karena ini sudah paling tidak membuat hati saya yang deg-degan agak teredam sedikit sebagai selama warga Jakarta kita akan nantikan. Bolehlah, Jakarta paling ditunggu tapi bagi Kompas TV hingga tengah malam nanti tidak hanya Jakarta masih banyak provinsi lain yang akan dilaporkan oleh kawan-kawan Biro seluruh Indonesia jadi bahwa hari ini mungkin tadi kita menunggu Jakarta akan diumumkan dan sudah kita declare dengan perolehan suara sampel Mastuk 70% selamat menikmati.